Intro Halo assalamualaikum ketemu lagi sama kuica Dalam videoku kali ini aku mau membahas cushion terbaru dari something yaitu yang ini Human Breathable UV Cushion Cover Ini tuh SPF 35 PA++++ ada 4 plusnya Nah ini kemasannya kayak gini Ini adalah kemasan dusnya Warnanya tuh gradasi dari biru ke yellow gitu Tulisannya something human breathable UV Cushion Cover SPFnya 35 PA++++ Terus ini ada keterangannya Non-comedogenic certified, dermatology tested, dan breathable technology Ini ada website dan instagramnya something Terus ini adalah shadenya yaitu Nina N01 Di belakangnya ada keterangan produknya mulai dari ingredients Dan ada expired date-nya terus ada nomor BPOMnya juga Ini isinya 15 gram Nah sekarang langsung masuk ke kemasan cushionnya Ini dari plastik Warnanya biru ke abu-abuan dengan logo S warna kuning Di belakangnya ada tulisan something Ini sama keterangannya kayak yang tadi ini ya Yang tadi di dus Terus dia ada nomor BPOM dan expired date-nya juga Untuk shadenya ini N01 Nina Saat dibuka ini ada cermin besar Terus ini puffnya Ini udah aku pake ya Nah kalo misalnya baru beli Ini ada tulisan kayak gininya yang harus dibuka Kayak gini Terus kalo misalnya baru beli Ini semua warnanya putih Setelah ditekan-tekan dia baru keluar si produknya Kayak gini Ini shade Nina ini Aku punya juga foundationnya Ini hasilnya Kita coba di wajah yuk Sekarang kita akan cobain Kita zoom dulu kameranya ya Ini ditemenin sama anak-anak aku Jadi mungkin agak berisik Nah ini bare face aku Aku udah pake skincare Sampai pada tahap sunscreen Jadi walaupun si cushion ini udah ada SPFnya Tapi aku selalu pake sunscreen tersendiri Biar lebih proteksinya Biar lebih aman Nah ini kita tap aja Ditekan Sampai mentok Kita akan coba yang ada jerawatnya dulu ya Iya Sampai jumpa Nah ini aku udah pake cushionnya ke seluruh wajah Dan hasilnya kayak gini Untuk di bagian ini yang jerawat Tadi aku tap-tap Aku tambahin lagi Karena ini emang item banget jerawatnya Dan menurut aku ini coveragenya Medium to full Bagus Ada glowing-glowingnya juga Gak matte Aku mau melanjutin makeupnya Nanti aku balik lagi ya Iya temen-temen Ini aku udah nyelesain makeupnya Tadi aku finishingnya tuh Pake loose powder dari something juga Dan menurut aku ini hasilnya bagus banget Gak dempul sama sekali Terus kerasa ringan juga Kayak gak pake apa-apa Aku liat dari kaca Ini tuh beneran smooth banget Bagus Ini aku zoom ya hasilnya Ya ini cleannya adalah First local hybrid mesh cushion in Indonesia Cushion dari something ini tuh menggunakan breathable technology Yang mana dia tuh antibakteri dan tidak mudah teroksidasi Walaupun dipakai seharian Terus coveragenya sendiri berdasarkan creamnya yaitu medium to full coverage Yang mampu menyamarkan pori-pori serta garis halus dalam 1x pack Dan menghasilkan skin matte finish yang long lasting Terus dia juga formulasinya tuh non greasy, non caky, non cracking dan oil control Jadi tuh kayak flawless human skin tanpa kilat minyak berlebih Dan plusnya lagi tuh dia udah ada SPFnya yaitu SPF 35 Nah yang bikin aku tertarik tuh yaitu dia tuh ringan Human breathable Terus juga ada SPFnya Dan katanya tidak teroksidasi walaupun dipakai seharian Aku tuh jadi penasaran banget pengen nyobain Terus dia juga ada non comedogenic certifiednya Jadi bikin aku penasaran Dan setelah aku pakai beberapa kali Emang beneran dia tidak menimbulkan jarawat ataupun komedo di wajah aku Setelah dipakai beberapa jam Untuk harganya sendiri 185 ribu Isinya 15 gram Aku juga sengaja gak pakai setting spray Karena aku pengen uji ketahanan dari cushion something ini Tanpa bantuan dari setting spray Nanti aku bakalan balik lagi dalam beberapa jam ke depan Temen-temen ini aku udah ganti kostum maaf banget Dan ini udah sekitar 4 jam dari tadi pas aku dandan Kalau misalnya liat dari cermin Minyaknya tuh gak terlalu banyak muncul Jadi kayak masih smooth aja gitu Walaupun yang di daerah dagu ada sedikit Kayak kehapus gitu Dan maaf banget ya hari ini aku gak pergi kemana-mana Jadi gak nyobain masker Tapi so far aku suka sama hasil makeupnya Tetap smooth walaupun udah 4 jam dipakai Ya itu aja sih Keren Enak kan Cushionnya bakalan jadi cushion favorit aku Ya temen-temen kayaknya segitu dulu aja Review singkat dari aku Tentang cushion dari something ini Semoga membantu temen-temen semua yang emang lagi kepoin produk tersebut Makasih buat yang udah nonton dari awal sampe akhir Jangan lupa untuk subscribe youtube channel aku Dan follow instagram aku Kalau gitu sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah